Oke, di video ini saya akan jelaskan mengapa pentingnya retargeting ads karena kalau iklan atau kita menawarkan produk atau menawarkan jasa closing itu sangat jarang terjadi dalam 1, 2, 3 kali pertemuan sangat-sangat jarang mengapa? karena customer memerlukan waktu untuk berpikir sebelum mereka memutuskan inilah tujuan kita atau inilah mengapa kita harus menggunakan retargeting saya akan jelaskan sedikit retargeting facebook ads saya akan ceritakan sedikit jadi nanti misalnya saya akan jelaskan jadi mungkin Anda pernah seperti ini, berkunjung ke Lazada misalnya, Anda mencari jam kemudian Anda close setelah di close setelah di close tiba-tiba iklan atau jam tangan tadi menghantui Anda menghantui Anda nah itulah cara retargetingnya jadi saya akan lihatkan nah ini ya tidak apa-apa ya jadi prospek ke iklan kita kemudian prospek tersebut ditandai lalu kita iklan ke orang-orang yang sudah berkunjung nah karena kita menggunakan video maka kita bisa membuat custom audience jadi orang-orang yang sudah nonton kita anggap 75% ke atas jadi misalnya durasi 1 menit jadi ada 45 detik atau durasi 60 detik jadi ada 45 detik orang yang nonton maka bisa dikategori orang yang tertari nah lalu bagaimana caranya caranya Anda klik disini buat audience disini ya kemudian Anda buat custom audience ya nah disini create audience custom audience oke seperti itu nah Anda klik disini video jadi Anda klik disini choose tipenya jadi saya biasanya saya pilih 75% kemudian pilih videonya nah seperti ini ya saya sudah buat nih ya atau ini biasanya sudah otomatis ya klik disini oke selesai kemudian klik confirm nah lalu Anda pilih ya 7 hari saja seperti ini jadi saya biasanya 7 hari jadi kalau hari ke-8 iklan saya tidak akan muncul ke orang-orang yang sudah nonton tadi jadi video black black jam 7 hari jadi seperti itu jadi hari ke-8 tidak akan muncul oke kemudian klik create kemudian next done oke selesai ya jadi kita sudah membuat iklan atau customer oke di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara retargetingnya terima kasih telah menonton